Rahmat Bagja, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, telah terlibat dalam beberapa polemik sepanjang karirnya 1234. Salah satu polemik yang melibatkan Rahmat Bagja adalah perannya dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi MK1. Dalam sidang tersebut, Rahmat Bagja menyeroti penerimaan pendaftaran paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka I, menurutnya. Penerimaan pendaftaran Prabowo Gibran yang tidak memenuhi syarat usia sesuai dengan PKP 19-20-23 oleh KP adalah tindakan yang diskriminatif satu. Polemik lainnya adalah kritik yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat terhadap Bawaslu II. Menurut Arief Hidayat, Bawaslu terlalu pasif dalam menjelaskan persoalan-persoalan yang mereka temui dalam Pemilu II. Hal ini membuat MK kesulitan dalam menangani permasalahan-permasalahan pemilu yang sebelumnya tidak dapat ditangani oleh Bawaslu II. Rahmat Bagja juga terlibat dalam polemik terkait usulan penundaan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 20.243. Meski polemik ini menimbulkan kontroversi, Rahmat Bagja menunjukkan komitmennya dengan menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan DPR RI demi menjelaskan usulan tersebut tiga. Polemik-polemik ini menunjukkan bahwa Rahmat Bagja tidak takut untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan keyakinannya, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan kontroversi. Meski demikian, Rahmat Bagja tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua Bawaslu dengan integritas dan dedikasi.